Degon Sakolo, seorang staf puskesmas Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, hangus terbakar saat mengalami kecelakaan maut di desa Nayola, kecamatan Noemuti pagi tadi. Informasi yang diperoleh, korban awalnya mengendarai sepeda motor dari arah kota Kevamananu menuju tempat tugasnya dengan memuat jerikan berisi BBM jenis premium. Saat pertengahan perjalanan, korban diserempat sebuah truk hingga terjatuh dan BBM yang diangkutnya tumpah mengenai kepala busi motor dan langsung terbakar. Dalam video amatir yang beredar, korban terbakar bersama motornya hingga hangus. Pihak kepolisian dan warga sekitar yang sempat datang ke lokasi tidak bisa menyelamatkan korban karena kebaran api telah merambat ke seluruh tubuh korban. Korban kemudian dievakuasi ke rumah orang tuanya di kecamatan Myomavo Timur. Sejauh ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait kasus lakalantas ini. Liusi Kone, Kompos TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur